IKN Nusantara dibangun dengan visi bersaing di kelas dunia. Berbagai konsep telah disematkan, mulai dari kota hijau hingga kota cerdas. Termasuk juga di dalamnya mengenai kecanggihan teknologi dan tingkat keamanan skala dunia yang futuristik. Di balik itu, Rektor Universitas Balikpapan, Isradith Zainal menilai bahwa, beragam ide dan visi yang dituangkan dalam pembangunan IKN Nusantara tersebut perlu disokong dengan SDM yang mumpuni. Pasalnya, tanpa memenuhi unsur SDM yang layak, ketertiban menjadi mustahil. Pada gilirannya, roda ekonomi merosot seiring kriminalitas yang meningkat. Saya bilang, kalau bangun infrastruktur, jangan lupa bangun SDM-nya. Mesti ada anggaran untuk pembangunan manusia, ulas Isradi, selasa tanggal 22 November tahun 2022. Dalam proses pembangunan IKN Nusantara, menurut dia, negara wajib hadir untuk menjamin kadar pendidikan warga sekitar juga. Isradi meneruskan, perpindahan ibu kota negara ini tak lepas dari pembangunan manusianya. Karenanya, Isradi menuturkan, pihaknya berkomitmen untuk bisa memberikan pendidikan secara cuma-cuma. Namun jangan sampai SDM yang ada, kata dia, justru dianggurkan. Setelah instansi pendidikan melahirkan SDM yang berkualitas, negara juga patut menyediakan wadah. Sehingga ilmu yang dimiliki, tak justru sia-sia. Sampai jumpa di video selanjutnya.